Shalom, selamat pagi, sate pagi hari ini bertemakan fokus pada kekuatan. Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tukul Arwana awalnya ada pelawak kampung yang mencoba peruntungan dengan merantau ke Jakarta. Setibanya di ibu kota, ia bingung mau kerja apa. Keterampilan tak punya, sementara perut perlu diisi, jadilah Tukul menjadi asisten tukang foto keliling. Perjalanan hidup kemudian mengantarnya menjadi salah satu pelawak termahal di tanah air. Meski kerap menjadi bahan ketertawaan karena tidak memiliki wajah yang rupawan layaknya artis serta ketidakmampuannya dalam berbahasa Inggris. Namun, Tukul mampu mengeksplorasi kekuatannya yang sebenarnya, yaitu melawak. Andai saja Tukul memilih menghabiskan umurnya untuk belajar bahasa Inggris dan sejumlah ilmu public speaking lainnya, mungkin sampai ke apapun kita tidak akan melihat Tukul nan kocak di televisi. Karena pasti akan banyak orang yang lebih bagus dari dia, yang lebih memenuhi syarat-syarat ke artisan. Saat kita mencoba untuk fokus dalam hidup, kita mungkin hanya mengerjakan sedikit hal. Namun dengan perhatian yang maksimal, hasilnya akan berbeda dibandingkan kita mengerjakan banyak hal. Namun dengan perhatian yang terbagi-bagi, fokus akan memberikan energi pada semua bidang kehidupan seperti bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan. Kita hanya akan memperoleh hasil terbaik dari apa yang menjadi fokus hidup kita. Sebagai manusia, biasa yang penuh keterbatasan, kita tidak mungkin bisa melakukan semua hal. Dan oleh sebab itu, mengapa kita tidak mencoba untuk memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita lakukan saja? Sekuat-kuatnya kita berusaha untuk mengatasi kelemahan, paling maksimal kita akan berada di level rata-rata. Sebaliknya, jika kita tetap pun berlatih untuk memaksimalkan kekuatan, talenta, atau bakat kita, peluang untuk sukses pasti lebih besar. Benar bahwa kita harus tetap membenahi kekurangan dengan terus belajar, tetapi itu bisa dilakukan sambil berjalan. Usaha yang berlebihan untuk memperbaiki kelemahan hanya akan membuang energi, waktu, dan biaya. Kalau kita fokus membenahi kekurangan semata, terlambat bagi kita untuk mengejar sukses, orang lain sudah berlari jauh ke depan. Kekuatan maupun keterbatasan ada di hadapan kita. Terima dengan ucapan syukur. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam keadaan serba tidak sempurna, kita akan merasa semakin membutuhkan Tuhan. Orang yang sukses adalah mereka yang bisa memaksimalkan potensi atau talenta yang ia miliki. sekecil apapun itu, bahkan malah iri atas kemampuan orang lain. Orang lain juga punya kelemahan, hanya bentuknya berbeda. Orang yang tahu bahwa ia memiliki kelebihan di salah satu bidang, akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing dalam kehidupan. Kenalilah kekuatan Anda dan jadilah hebat di bidang yang Anda geluti. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, mampukan aku untuk bisa menemukan kelebihan yang engkau taruh di dalam hidupku dan bukan menyesali segala kekurangan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. For making the sun to shine, putting the stars in the sky, for the flowers that bloom, the ocean so blue, thank you Lord, thank you Lord. For the sparrow that sings, it makes sweet melody, for the rivers that flow, the rain and the snow, thank you Lord, thank you Lord. I just want to thank you Lord, I just want to thank you Lord, for everything you've done for me, thank you Lord, thank you Lord. I just want to thank you Lord, I just want to thank you Lord, for making me whole, saving my soul, thank you Lord, thank you Lord, For my whole family For the joys you've given me For the shoes on our feet Plenty to eat Thank you Lord Thank you Lord For the church where I worship and pray For the freedoms that I have today For your spirit I feel Your presence so real Thank you Lord Thank you Lord I just want to thank you Lord I just want to thank you Lord For everything you've done for me Thank you Lord I just want to thank you Lord I just want to thank you Lord For making me whole Saving my soul Thank you Lord Thank you Lord For being a friend so dear Giving my sad heart cheer For holding my hand when I could not stand Thank you Lord Thank you Lord For giving your life for me On a cross of Calvary For taking my place for mercy and grace Thank you Lord Thank you Lord I just want to thank you Lord I just want to thank you Lord For everything you've done for me Thank you Lord I just want to thank you Lord I just want to thank you Lord For making me whole Saving my soul Thank you Lord Thank you Lord For making me whole Saving my soul Thank you Lord Thank you Lord I just want to thank you Lord I just want to thank you Lord I just want to thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord